Corona ini membuat buntu segala bidang, membuat takut semua orang, dan merenggut penghasilan hampir semua kalangan. Mari kita bahas tentang ketakutan terhadap corona dari sisi kita sebagai orang awam. Banyak sekali media yang memberitakan update kasus corona yang jelas setiap harinya makin bertambah saja. Apa dampaknya untuk kita orang awam? Kita menjadi takut jika kita akan menjadi salah satu dari orang yang positif tersebut. Kita menjadi takut jika pandemi ini tak akan pernah selesai, karena melihat kenyataan di lapangan bahwa semakin hari semakin bertambah saja kasusnya. Coba hilangkan persepsi tersebut dengan sugesti seperti ini. Di Indonesia ada berapa banyak rumah sakit ya? Ada berapa banyak pasien yang datang setiap harinya dalam satu rumah sakit? Lalu jumlahkan dengan pasien baru di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia? Jelas sangat banyak. Tapi, karena tidak ada update setiap harinya, kita jadi tidak tahu tentang itu dan akhirnya membuat kita biasa saja menjalani hari dengan semestinya. Menurut guru besar FK Unif Erlangga, di saat wawancara online di acara Kompas TV, tanggal 19 Maret 2020, Menurut sesi monologi sikap optimis dan berpikir positif dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sehingga, kemungkinan untuk terjangkit penyakit corona itu lebih rendah dibanding ketika kita pesimis atau berpikir negatif. Karena, seperti yang kita tahu, corona juga menyerang imunitas tubuh kita. Mari kita ambil hikmahnya dari semua kejadian ini. Waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga menjadi lebih banyak. Biasanya, kita pergi pagi, pulang malam. Sekarang, kita menghabiskan waktu setiap hari bersama keluarga kita. Dari segi kemanusiaan, menjadi lebih tinggi. Banyak sekali orang yang memberikan bantuan kepada kalangan yang sangat membutuhkan. Dari segi lingkungan, lebih baik dari sebelumnya. Kualitas udara di berbagai daerah menjadi lebih jernih. Dan lain-lain sebagainya. Tapi, ada juga yang memanfaatkan situasi ini dengan tidak bijak. Seperti, youtuber yang membuat konten bagi-bagi sampah. Bagi-bagi orang, sempat-sempatnya bikin kayak gitu. Ada yang menimbun masker. Sampai akhirnya, pemerintah bergerak cepat untuk memproduksi masker secara massal. Hingga, membuat para penimbun masker menjadi gigit jari. Ini cocok banget buat dijadiin judul film Inosiar. Azab penimbun masker. Intinya, jangan terlalu parno atau takut berlebihan terhadap pandemi ini. Karena itu tidak akan baik untuk kita. Tapi, jangan terlalu berani juga. Selama kita mematuhi social distancing, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan berpikiran positif, Insya Allah, kita dijauhkan dari virus corona. Sekian video singkat ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. I was there to draw your tears And when she was happy so was high When she loved me Terima kasih. Terima kasih.